Sahabat muda terima kasih telah klik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Afzal Zikri Sahabat muda pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menambah username di daftar eppgbm Nah selama ini username yang diberikan oleh kabupaten kota hanya satu username untuk hak aksesnya adalah kecamatan Nah pada kali ini kita dari kecamatan dari Pukesmas kita akan menambah lagi hak aksesnya yaitu perdesa Bagaimana caranya simak video berikut ini Nah pertama kita akan buka username Oh kita akan buka browser Kemudian buka aplikasi eppgbm Eppgbm Kemudian klik di link eppgbm Setelah di link eppgbm kemudian masukkan username kemudian masukkan password kemudian jangan lupa captionnya Setelah masuk ke halaman pertama ke dashboard pertama nah langsung aja kita klik manajemen data Manajemen data ini terletak di pojok kiri Layar monitor Setelah eppgbm Setelah eppgbm Disini yang telah tersedia ada beberapa user yang pertama ada user utama yaitu user yang pertama itu nomor 1 ini adalah hak aksesnya Pukesmas Nah kita akan memberi hak akses ke desa-desa Nah bagaimana cara menambahkan hak akses Misalnya kita ada 20 desa di kecamatan kita Nah kita akan membuat password 20 kecamatan desa 20 desa di kecamatan tersebut Nah yang pertama kita akan menambahkan hak aksesnya yaitu tambah user Nah setelah kita nambah user Nah kita akan memberikan nama misalnya siapa Misalnya kita akan lah ini di dalam kecamatan ini Ada misalnya Amut Masjid Nah Amut Masjid Langsung aja kita ngambil Ini saya daftar di excel Kemudian kita tulis disini Amut Masjid Nah Setelah Amut Masjid Nah kita akan buat disini siapa yang entry Entry atau pejabat atau stakeholder Nah kalau kita buatnya entry eppgbm Kemudian jenis user Nah jenis user berarti kita akan memberi usernya desa Berarti hak aksesnya cuma satu desa yaitu Amut Masjid Desa Amut Masjid Kemudian nomor telepon Nanti bisa ditaruh misalnya Yang tugas di desa tersebut Misalnya Siapa kita akan taruh nomor teleponnya 2, 60, 100, 2, 6, 7 Misalnya Nah kemudian apa dia Kemudian dia kader misalnya Atau dia PNS Atau bidan desa kita buat aja misalnya dia PNS Nah kemudian provinsi Kemudian kecamatan Ini nama kecamatan ya Belumpang 3 Kemudian disini ada Pukesmas Yaitu Pukesmas Ini nama Pukesmas ya Teping Raya Nah di desa disini Kita akan pilih disini desa Amut Masjid Nah disini Kita akan membuat nama desa Amut Masjid Nah setelah itu Nah kita akan buat nanti Aksesnya di desa Amut Masjid Misalnya kita akan membuat desa Amut Masjid Ini namenya kita akan membuat desa Amut Masjid Misalnya Amut Tunggu sebentar Baterinya mulai Locked Saya charger dulu Nah sudah aman baterinya Pernisah Nah kemudian kita tulis Amut Masjid Underscore Masjid Nah misalnya Ini adalah username nya Dan password nya Nanti kita akan memberikan juga password nya Nah misalnya password nya Kita akan memberi juga password nya Nah kita akan memberikan password nya Kemudian kita simpan Nah Nah setelah disimpan Disini kita akan buat Nebel Sudah Kemudian setelah kita simpan Nah disini akan muncul yaitu Amut Masjid Berarti kita sudah Sudah bisa Akses Username Tingkat Desa Misalnya ini Ini yang saya pegang Ini adalah username Tingkat Kecamatan Nah ini yang saya Ini akan saya keluarkan Ini saya akan keluar Yang username tingkat Kecamatan Lockout Lockout Ini sudah saya lockout Yang username tingkat Kecamatan Nah setelah ini Nah kita akan Masuk username tingkat Desa Nah tinggal kita masuk Bukan lagi tadi Amut Ini nama desa ya Masjid Masjid Amut Masjid Kemudian kita akan masukin passwordnya Nah Kemudian kita akan Jangan lupa isi Captionnya Setelah itu kita lock in Di sini Di tampilan di sini Hanya desa Amut Masjid Tidak ada Desa-desa lainnya Hanya desa Amut Masjid Nah jadi Si desa Satu Dia cuma Mengakseskan Dia cuma bisa Mengakseskan Desa Amut Masjid Saja Misalnya gini Dia di EPPGBM Ini data-datanya Semua data Balita di Amut Masjid Nah Ini dia cuma Berapa Ini dia cuma Berapa Balita Misalnya contohnya Kita akan melihat Berapa jumlah Ada balita Di Di desa Amut Masjid Nah Kemudian kita akan Coba 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 Expose Inditas balitanya Ada berapa Di sini Coba kita lihat Nah di sini Di sini Muncul ya Yes Di sini Rupanya Ada Ada 51 Balita Amut Masjid Berarti 51 Balita di Amut Masjid Begini Ini bisa Diakseskan oleh Hanya Bidan Desa Atau penanggung Jawab Satu desa Nah Seperti ini Teman-teman Nah ini Kita log out Nah itu Sudah Kita buat Satu desa Untuk Haksesnya Nah Begitu juga Dengan desa-desa Lainnya Kita akan Menambahkan Misalnya Nanti saya akan Masukin lagi Ini saya akan Coba Masukin lagi Kita akan Membuat Satu lagi Pertama kita Masukin password Kemudian kita Masuk ke Management data Nah Kemudian kita Masuk ke Management user Kemudian daftar user Nah Setelah itu Baru kita Tambah user Nah Tambah user Nah Tadi disini Ada 23 desa Berarti kita Akan membuat User Seperti yang Tadi Yaitu 23 desa Nah Kemudian Kita akan Berikan Nama desa Kemudian Nama orang Yang bertanggung jawab Boleh Kemudian Kita akan Misalnya Siapa yang Meng-entry Pejabat Stakeholder Atau Pada peng-entry Kemudian Jenis Usernya Apa Desa Nomor Telepon Pekerjaan Kita diisi Dengan lengkap Kemudian Kita pilih Desa Tadi kan Sudah desa Amun Masjid Nih Ini kita Buat lagi Adalah Desa Cotunong Nah Di desa Cotunong Kemudian Kita tulis lagi Namanya Desa Cotunong Kemudian Kita kasih Username Kemudian Kita save Nah Setelah kita save Berarti Sudah Kita buat Hak akses Dua desa Yaitu Desa Desa Amun Dan desa Cotunong Nanti Untuk hak akses Berikutnya Kita ulangi lagi Sampai 23 Dua puluh tiga Desa Seperti itu Nah Kalau misalnya Kurang jelas Dengan tutorial Untuk menambahkan username Atau hak akses Di dalam IPGBM Silahkan Comment Di bawah ini Silahkan Message Di bawah ini Email Saya Mengucapkan Mengucapkan Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Comment Dan Subcribe Karena itu semua Gratis Cukup sekian Tutorial Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh